Assalamualaikum teman-teman Hari ini aku lagi bikin Puding Lumut Santan Gula Merah Ini hasilnya cakep banget Rasanya pun enak Wangi dari rasa pandannya Dan juga santannya itu Bikin makin gurih Dijadiin ide jualan ataupun hampers Apalagi dijadiin kue ulang tahun Seperti ini cantik banget kan Ini bikinnya gampang loh teman-teman Yuk kita buat sama-sama Untuk lapisan lumut pandannya Disini siapkan gula pasir Agar-agar Garam Tambahkan air Kemudian 2 bungkus santan instan Lalu 2 sendok makan air endapan pandan Kalau gak ada jus pandan Kalian bisa ganti pakai pasta pandan ya teman-teman Nah kalau dirasa warnanya itu kurang hijau Kalian bisa tambahkan pewarna hijau ya Lalu kemudian masukkan 2 butir telur Dan diaduk rata aja seperti ini Kalau dirasa pudingnya udah kecampur rata Sekarang tinggal kita masak aja deh Nah untuk semua peralatan masak yang aku pakai hari ini Aku menggunakan semua alat masak dari Idea Life Online Masak pudingnya sampai keluar butiran-butiran santan Atau pecah santan seperti ini ya teman-teman Kalau sudah mendidih ini bisa kita angkat Kemudian tinggal kita tuang ke dalam cetakannya Tapi sebelum dituang tunggu sampai pudingnya itu mau setengah set gitu ya teman-teman Tujuannya biar nanti full lumut Nah ini aku bagi menjadi 2 cetakan Yang satu cetakan ukuran besar dan ini yang ukuran kecil-kecil Karena nanti mau dibikin puding ulang tahun gitu ya Setelah itu ini kita sisihin dan biarkan set dengan sendirinya Oke sekarang lanjut kita ke lapisan gula merahnya Disini ada gula merah yang udah aku sisir halus Kemudian tambahkan air Agar-agar plain atau tanpa warna Lalu tambahkan santan instan Kemudian semua bahan ini tinggal kalian aduk rata aja Sampai benar-benar tersampur Oh iya kalau teman-teman gak mau pakai terlalu banyak gula merahnya Bisa dikurangin aja ya Setengah pakai gula merah dan setengahnya lagi pakai gula pasir Lalu lanjut sekarang tinggal kita masak aja pudingnya Sampai matang dan mendidih seperti ini Mengental ya teman-teman Pastikan jika masak puding Pudingnya itu benar-benar mendidih Biar gak rawan berair Nah ini ada tips Biar pudingnya saling menempel Kita tusuk-tusuk terlebih dahulu Puding yang pertama tadi Lalu tuang puding yang berikutnya itu secara perlahan seperti ini Nah untuk takaran puding yang gula merah ini Aku bikin 2 kali resep ya teman-teman Untuk resepnya sama untuk lapisan gula merah ini Jadi untuk 1 resep ini cukup untuk 1 loyang ini ya Dan untuk loyang yang kecil-kecil tadi 3 Aku bikin 1 kali resep lagi Jadi kalian bisa kalikan 2 aja Kalau mau langsung sekaligus Nah setelah itu Ini kita tunggu aja Sampai pudingnya benar set Dan setelah mengeras Sekarang tinggal kita keluarin aja deh Dari loyangnya Karena aku menggunakan loyang silikon seperti ini Jadi gak susah untuk melepasnya teman-teman Jadi mudah banget Oh iya Kalau kalian mau jadikan Di tempat gelas Atau cup puding yang kecil-kecil Ini juga oke banget ya Karena rasanya tuh enak Kemudian tinggal kita susun aja Seperti ini ya teman-teman Lalu bisa kalian hias Sesuai dengan selera Nah ini dia hasilnya Puding santan lumut gula merah Udah jadi Hasilnya cakep banget Cocok banget buat ide jualan Dan kue ulang tahun Rasanya pun enak Pasti bikin nagih Jangan lupa dicoba di rumah Makasih buat yang udah nonton Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya